Dan ini pertanyaan yang bagus dan ini boleh kita kaitkan dengan syubuhat yang sekarang disebar oleh tokoh-tokoh dari universiti itu dengan membanggakan gelar-gelar dia itu master ini, master pendidikan ini dan itu Kita dapat berita kemarin, yaitu dia mengatakan jangan kalian bicara masalah bid'ah-bid'ah, Allah itu yang maha bid'ah atau ahli bid'ah atau kalimat yang semacam itu Karena Allah Ta'ala adalah apa? Dia adalah badi usamawati wal'art, artinya adalah kreator dan setiap kita mampu membuat kreasi Ini ucapan orang yang jahil dan atau pura-pura jahil Kita katakan memang Allah adalah badi usamawati wal'art, menciptakan langit dan bumi tanpa abda contoh sebelumnya Tetapi Allah adalah sebagai Rabbul Alamin, dialah yang berhak untuk mengatur segalanya, dia yang berhak untuk membuat hukum dan sebagainya Sementara kita, kita adalah hamba, kita adalah marbut, kita ini diatur Bukan apa? Bukan kita memiliki hak untuk membuat syariat ini, membuat syariat itu Kita ini diperintahkan untuk ikut ajaran Allah, bukan untuk membuat syariat sendiri Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian Dan jangan kalian ikuti pemimpin-pemimpin yang lain Sedikit sekali kalian menyadari, barang siapa dia ikut Allah berarti dia menjadikan Allah sebagai pemimpin dia Tapi barang siapa dia justru membuat bid'ah-bid'ah, dia mengikuti syariat-syariat yang lain berarti dia mengikuti pemimpin yang lain Sementara Allah melarang itu Itu dari satu sisi, dari sisi yang lain Kenapa anda melarang kami untuk membicarakan masalah bid'ah Sementara Allah yang membicarakan itu, Rasul membicarakan itu dan menyuruh kita untuk mengikuti ajaran Nabi Yaitu Allah Ta'ala melarang kita membuat bid'ah Jangan kalian mengatakan Allah Ta'ala mampu berkreasi, kita juga mampu Allah Ta'ala telah melarang itu Bahkan Allah Ta'ala berbicara dengan sangat keras di dalam masalah kebid'ahan Allah Ta'ala berfirman Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini Apa yang tidak Allah Ta'ala izinkan? Seandainya bukan karena kalimat keputusan yang telah Allah tetapkan Nisaya mereka telah diputuskan sekarang juga Dan sesungguhnya orang-orang yang dolem itu akan mendapatkan siksaan yang pedih Jangan harap dapat pahala, bahkan apa dapat siksaan yang pedih Dan Allah Ta'ala telah berfirman Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu latuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih Wattakullaha innallaha sami'un alim Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mendengar terhadap isi hati kalian Mendengar ucapan-ucapan kalian dan mengetahui isi hati kalian Jadi walaupun kita pandai kreasi Allah melarang kita untuk apa? Untuk membuat kreasi dalam agama ini Syariat itu adalah untuk diikuti Bukan untuk ditambah-tambah, dibuat sendiri dan sebagainya Jangan mendahului Allah dan Rasulnya Kalau kreasi membuat sabun silah, gak masalah Atau kreasi untuk membuat wadah ini, bekas itu, membuat meja itu, terserah Tapi untuk syariat ini adalah hak Allah dan Rasulnya Kita diperintahkan ikut, bukan diperintahkan untuk membuat-buat ajaran sendiri Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian mengeraskan suara kalian Karena dikhawatirkan Dan jangan kalian mengucapkan kalimat yang keras kepada beliau Karena dikhawatirkan amalan kalian akan gugur dalam keadaan kalian tidak menyadari Kata Ibn Al-Qayyim Rahim Allah Ta'ala dalam iklamul muwakiin Kalau sekedar meninggikan suara melebihi Nabi saja itu Amalan boleh gugur Bagaimana dengan orang yang lebih mengutamakan akal dia Mengutamakan politik dia Mengutamakan perasaan dia Mengutamakan hasil rasional dia Dan perkara-perkara yang lain Melebihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW Bukankah ini lebih layak untuk menggugurkan amalan dia Jadi Allah telah melarang kita berbuat bid'ah Allah terserah Allah membuat syariat itu terserah dia Allah menghukumi sekehendak dia Sementara kita diperintahkan untuk ikut Dilarang untuk apa mendurhakai Allah dan Rasulnya Barang siapa durhaka pada Allah dan Rasulnya Sungguh dia telah terserah dengan kesatan yang jauh Dan Rasulullah SAW sebagai pembawa wahyu dari Allah Dan yang berhak untuk memberikan keterangan Rasulullah telah bersabda di setiap hari Jumat Yang mana kalian Rata-rata orang sufi dan yang semacamnya Malas untuk membaca hadis ini Katanya mengaku Ahlu sunnah wajah ma'ah Tapi sunnah Nabi di hari Jumat Mereka Tidak mau untuk menggunakannya Yaitu apa? Selalu Rasulullah di hari Jumat Mengingatkan itu dengan kalimat yang keras Sampai mata beliau itu memerah Sampai Dengan suara yang sangat tinggi Sampai apa? Leher beliau itu membesar urat-uratnya Beliau mengatakan Sesungguhnya sebaik-baik Kalimat Sebaik-baik ucapan adalah Firman Allah Yaitu Kitabullah Dan sebaik-baik Jalan adalah jalan Muhammad SAW Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru Setiap perkara yang baru adalah bid'ah Dan setiap bid'ah adalah kesesatan Dan setiap kesesatan itu adalah di dalam neraka Dan ini hadis Jabir Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan juga Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Ma'ruf Yaitu apa? Hadis Aisyah radiyallahu anha Rasulullah bersabda Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini Maka dia itu tertolak Padahal ini bukan dari ajaran kami Maka dia itu adalah tertolak Jadi Rasulullah telah melarang Untuk apa? Kita membuat-buat ajaran baru Dan juga apa? Bahkan di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW Selesai subuh Rasulullah pernah memberikan apa? Petuah yang para sahabat sampai menangis Memandang ini adalah petuah dan wasiat Untuk orang yang mau berpisah Maka mereka meminta wasiat kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah mengatakan Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat Walaupun yang memimpin kalian itu Untuk takwa kepada Allah dan mendengar dan taat Walaupun yang memimpin kalian itu adalah Hamba sahaya dari Habasyah dari Etiopia Fa'innahumaiya isminkum ba'ti Fa'sayyaraktilah fangkathira Sesungguhnya orang yang hidup Di sepeninggalku nanti di antara kalian Dia akan melihat perselisian yang banyak Dan ini bagian dari perselisian Rasulullah menyuruh gini Ayat menyuruh gitu Orang ini membuat garis baru lagi Membuat aliran baru lagi Orang yang si Mahfud itu Namanya Mahfud Dari apa? Dari master PhD dan sebagainya itu Kemudian apa? Rasulullah mengatakan Bukan kuncinya adalah masing-masing Membuat bid'ah sendiri Dan gak boleh saling mengkritik Bahkan Rasulullah mengatakan Fa'alaikum bisunnati Wasunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin Kalian harus setia kepada sunnahku Dan sunnah khulafair rasyidin Kalau ingin selamat dari perpecahan Adalah ini jalannya Dan apa itu? Wa'iyakum mamuhdasatil umur Hindari oleh kalian Perkara-perkara yang baru Rasulullah gak mengatakan Ijtani bu muhdasatil umur Bukan sekedar mengatakan jauhi Tapi apa? Wa'iyakum mamuhdasatil umur Yaitu ada dua fiil yang tersembunyi Jauhkan diri kalian Dan jauhi muhdasatil umur Menunjukkan apa? Betul-betul amat sangat jauh Kita pegang sunnah yang jelas Dan kita jauhi sejauh-jauhnya Bid'ah-bid'ah tadi Perkara-perkara yang baru tadi Bukan malah seperti tadi Yaitu tiap orang punya kreasi Ya boleh orang berbuat sesukanya Rasulullah menyuruh menjauh sejauh-jauhnya Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah Dan setiap bid'ah adalah kesatan Dan setiap kesatan adalah di dalam neraka Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Ahmad dengan sanat yang soheh Dari Abdullah bin Amr ibn al-As Rasulullah s.a.w bersabda Setiap perkara, setiap amalan itu ada masa puncak Dan setelah masa puncak itu ada masa futur Ada masa kelesuan Malas mengerjakan ini dan itu Tapi Rasulullah s.a.w mengatakan Barang siapa kelesuannya itu tetap diarahkan kepada sunnahku Tetap ikut sunnah walaupun yang ringan-ringan Maka dia telah mendapatkan petunjuk Tapi barang siapa masalah sunnah itu justru diarahkan kepada bid'ah Maka dia akan tersesat Dalam lafat yang lain Di musnad Imam Ahmad juga Apa itu? Barang siapa masalah sunnah itu diarahkan kepada sunnah Maka dia telah selamat Barang siapa masalah sunnah diarahkan pada selain sunnah Maka dia binasa Jadi alangkah jauhnya ajaran Allah dan Rasulullah s.a.w dengan ucapan orang tadi Melarang kita bicara masalah bid'ah Sementara Allah dan Rasulullah s.a.w membicarakan masalah bid'ah untuk melarang Bukan melarang membicarakan tapi melarang membuat bid'ah Orang tadi mereka rajin membuat bid'ah dan melarang kita untuk mengkritik dia Alangkah jauhnya ajaran dia dengan ajaran Nabi dan ajaran Allah ta'ala dan Rasul s.a.w Padahal kita ingat kita telah bersyahadat La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Konsekuensinya adalah kita ikut ajaran Allah ta'ala Dan wahyu yang dibawa oleh Nabi s.a.w Bukan berpandai-pandai sendiri Memang kita punya kreasi tapi itu untuk dunia Ada pun untuk masalah agama telah ada Rasul Jangan kalian bersikap seakan-akan kalian itulah Rasulnya Atau bahkan melebihi itu Kalian bersikap seakan-akan kalian adalah Rabbul Alamin Yang berhak untuk membuat peraturan ini dan itu Yang mana ini telah diisyaratkan di dalam firman Allah ta'ala Mereka mengambil ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rab selain Allah Maksudnya adalah ulama mereka itu yang membuat syariat melarang ini Atau membolehkan itu dan sebagainya Ini menjadikan diri sebagai Rabb Sebagai penguasa, sebagai pencipta, pengatur, pemelihara dan sebagainya Karena inilah hak rububiyah untuk membuat syariat Maka jangan kita memposisikan diri sebagai Rabbul Alamin macam itu Tapi ikut saja Kenapa Allah ta'ala berfirman setelah itu Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah satu sesembahan saja Berarti barang siapa dia membuat bid'ah seakan-akan apa Dia mencari sesembahan yang lain Mencari Rabb yang lain Kembali kepada ayat pertama yang tadi disebutkan Ayat yang masih di awal-awal pembahasan tadi Yaitu apa Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang Menyariatkan untuk mereka dari agama ini Maka betul-betul masalah bid'ah ini terkait dengan kalimat La ilaha illallah Dan juga apa Terkait dengan kalimat Muhammadur Rasulullah Barang siapa setia dengan sunnah Maka dia akan kokoh di atas dua kalimat syahadat tadi Dan barang siapa dia setia dengan Suka kepada bid'ah Maka dia tidak akan kokoh dengan kalimat syahadat tadi Makanya para ulama mengatakan Al-bid'ah bari dul-kufur Bid'ah itu adalah pos dari kekufuran Cepat sekali orang akan kufur Kalau apa Kalau dia berbuat bid'ah Dan cepat sekali orang berbuat apa Kesirikan Kalau dia masuk kepada bid'ah Tayyib ilahuna wa'allahu alam Walhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati